I want to see Jesus, face to face Ayat 7, mari kita sekarang lihat kepemimpinan yang diberikan sebagai wajangan oleh generasi sebelumnya Bagus sekali mereka berkata, ayat 7 Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat Mau mengabdi kepada mereka Dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik Maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu Ini jawaban mereka terhadap Rehabem yang bertanya Om, Om, Tante Menurut Anda semua Apa nasihatmu untuk menjawab rakyat ini? Jawab mereka Nah, kamu harus jadi hamba rakyat Kalau kamu mau jadi hamba rakyat Mau mengabdi sama mereka Dan menjawab mereka dengan kata-kata baik Mereka akan jadi hambamu seumur hidup mereka Oke? Ada tiga disini wajangan orang tua Tentang nilai kepemimpinan Satu, mau jadi hamba Catat baik-baik Nomor satu Humble attitude Pemimpin akan diterima dengan mudah Kalau attitude-nya humility Kalau dia punya sikap hati adalah rendah hati Ajarkan humble attitude Itu penting sekali di transisi Ketika anak lulus kuliah contohnya Ya ampun Apalagi kalau S1 S1 aja begitu S2 Apalagi kalau S3 SMP aja juga bisa sok-sokan kok Pulang Itu biasanya akan ada attitude Always teach Kamu bisa cum laude Disini Kamu harus mulai Dari bawah Belajar Untuk mengerti dulu Anda harus ajari Jangan marahi Ajarkan nilai yang tidak bisa diberikan oleh university Humility Humble attitude Semua pemimpinan dalam transisi Tidak cuma bicara soal generasi Reposisi juga sama Anda masuk ke area baru Kalau semuanya di gereja mausial Ini ada orang yang tiba-tiba Mengganti Menjadi penerus Daripada gereja Salah satu gereja cabang kita Lalu yang satunya Katakan pindah Pastor Maxi Yang nanti akan kotba di The Pus Yang Pus Itu apa Acara di BDI Dibuki doa Pastor Maxi itu Menggantikan Pastor Moro Diterima dengan mudah Oleh jemaat Medan Ini Medan ada ikut gak Oh ada Jadi Saya bicara Orangnya ada disini Lagi nonton kita Kenapa Pastor Maxi Bisa mudah diterima Oleh GMS Medan Yang jumlahnya ribuan Dulunya posisi beliau Di Palembang Karena humble hatinya Itu gampang diterima Bukan regenerasi saja Reposisi Tempat baru contohnya Orang yang rendah hati Itu gampang menangkan hati Mudah diterima Sekalipun dipandang Masih lebih junior Dan masih muda Tau apa mungkin Gak setau Pastor Moro Yang pindah ke Singapura Beliau pindah dari Palembang Meskipun dulu Penang di Medan Tapi bukan sebagai gembala Waktu diterima Lihat Di respect Di cintai Saya baru dapat Masukan dari salah satu Hambatuan yang pergi Dari pusat ke situ Wow Memberikan dari tadi Terus dimanja Terus Pastor Maxi Begitu Bagi Pastor Maxi Begini Saya kasih contoh Pendeta aja gak luput Harus pakai Humble attitude Always use humble attitude Anda buka toko Di tempat baru Humble attitude Gak ada yang menarik Manusia dan hati Allah Seperti kerendahan hati Kalau kamu mau jadi hamba Mereka akan mengabdi sama Mereka akan menjadi hambamu Selama-lamanya Kedua Setelah menjadi hamba Mengabdi kepada mereka Kamu harus mau menjadi hamba Dua Mau mengabdi kepada mereka Yang dua ini apa Satu humble attitude Yang kedua Visible commitment Show visible commitment Tunjukkan Komitmen nyata Pemimpin yang dipandang Yang akan efektif Dalam agendanya Adalah pemimpin yang Turun tangan Ikut bekerja Bukan yang asal perintah Tangkap itu Segala promosi Tuhan Anda akan butuh prinsip ini Saya mengambil keputusan Di badai seperti ini Tidak mengajarkan Anda Cuman firman-firman Yang ecek-ecek kaki Saya mau bawa Anda Kepada sesuatu yang lebih dalam Sesuatu yang patut Anda renungkan Korba seperti ini Harus Anda dengarkan lagi Dan lagi Anda catat dan renungkan Humble attitude Norma satu Yang kedua adalah Showing Visible commitment Menunjukkan Komitmen yang nyata Kenapa presiden kita Pak Jokowi dicinta Karena berusukan Karena melakukan Pekerjaannya dan sebagainya Di dalam dunia politik Begitu Padahal semuanya firman Tuhan Kristen tidak Kristen Kalau Tuhan punya Firman itu berhubungan Bukan keselamatan Saja Kalau bicara tentang tabur tuai Juga berlaku loh Bagi orang non-Kristen Kalau keselamatan Harus kenal Tuhan Yesus Siapapun itu juga Bapak Ibu Saudara Ketika kita menunjukkan Kepada orang-orang yang kita pimpin Kita itu sungguh-sungguh Mau mengabdi Kepada mereka Untuk kebaikan mereka Untuk interes mereka Orang menaruh percaya Disitulah di seluruh dunia Perusahaan-perusahaan utama Stoknya tidak goyang Karena CEO-nya kerja Dan saya suka dengan Tuhan Yesus Kerajaan Allah ini Tidak pernah turun sahamnya CEO-nya sampai hari ini berkata Kemarilah Yang letih-lesu dan berbemben berat Kepadaku Bukan kepada rasulku saja Bukan kepada muridku Come to me I'll give you rest Luar biasa Amin Bapak Ibu Saudara Show visible commitment Mengabdi kepada mereka Yang ketiga Menjawab dan kepada mereka Dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik Yang ketiga Choice words Using only choice words Memakai kata-kata Kata-kata Pilihan Hati-hati gunakan mulutmu Hati-hati gunakan mulutmu Ala Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan mulutmu Choice words Kata-kata pilihan Selalu pakai kata-kata pilihan Hati-hati Karena guru kencing berdiri Murid kencing Sampai di bulan Mulut pemimpin Tidak boleh mencipta kontroversi Sebab apapun Apalagi kalau di masa transisi Atau masa apapun Juga sensitif Peka dan sebagainya Setiap pemimpin Mengucapkan hal-hal yang genah Setiap pemimpin Mengucapkan hal-hal yang positif Hal-hal yang aman Hal-hal yang bijaksana Aja ujungnya Murid bisa kencing berlari Apalagi Saya kadang-kadang pakai pepatah itu Murid kencing berdiri Eh guru kencing berdiri Murid kencing berlari Saya kadang-kadang membayangkan Itu pepatah belum selesai Kurang kreatif Harusnya dilanjutkan Nah kalau gurunya kencing berlari Muridnya kencing gimana? Pemimpin itu Yang baik Bisa saja Kalau di masa-masa gonjang-ganjing Atau di masa perubahan Masa akil balik Apapun itu juga Anything Ini tak berlaku di segala linear Pemimpin baik Itu bisa Ujungnya masih ada Cipratan kontroversi Bagaimana terjadinya Dengan pemimpin Yang tidak bijaksana Apalagi yang jahat Ini ujungnya apa? Kalau disini Kencing berlari Ini kencingnya Sampai di bulan Be wise with words And your family will be at peace Papa-papa Bijaksana lah dengan kata-kata Mama-mama Bijaksana lah dengan kata-kata Pendeta Bijaksana lah dengan kata-kata Hati-hati gunakan jarimu Karena zaman ini Gak cuma mulutmu Kita bisa saja Di profil WA kita Maki-maki orang Padahal yang dimaki Cuma satu Kontaknya ada 300 Kadang-kadang kita pikir Ini apa nih Gak mau sama siapa Hati-hati gunakan Jarimu Di Instagram Hati-hati gunakan Jarimu Terus nanti yang gak genah Gak baik-baik Gak bener-bener Dilihkan satu-satu Orang berkata Ada apa tuh Hati-hati Be careful When God gives you A place of influence Kalau Tuhan memberimu Sebuah tempat berpengaruh Itu ujian loh Itu bukan upah Upahmu di sorga Itu ujian Allah akan melihat Dari situ Apakah anda akan Terus dipercaya Atau kurang dipercayai Oleh Tuhan Dan manusia Careful Gak ada orang Bisa menyenangkan Semua orang Saya belajar Saya secara berbidari Belajar hidup Sangat super hati-hati Saya gak suka Hati-hati Dalam bahasa Chinese Xiaoxin Hatimu harus kecil Saya gak suka Saya suka hati itu besar Saya suka bahasa Indonesia Hati-hati itu Pakai double hati Pakai hati Kepinya begini Satu hati lah Hidup menimbang Untuk bisa jadi oposisi Nanti dulu tahan Jangan dulu Saya lebih suka bahasa Indonesianya Dalam hal ini Hati-hati Careful Jari Jangan main-main dengan begitu-begitu itu Nanti lama-lama jadi reputasi Meskipun saya bukan public figure Pengikutku cuma 50 kok Pasal Philip Pengikut saya kan gak seperti pengikutnya Pengikutnya Redo Berapa juta Saya gak Semua itu dimulai dengan gocap Semua itu dengan 5 5 roti 2 ikan Dari situlah jadi reputasi Everything starts from 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E, F, G Selalu mulai dari situ Karena itu Hati-hati Use choice words Pengusaha juga hati-hati Apapun juga harus hati-hati Bukan ketakutan Bijaksana Karena pengaruh kita Mahal harganya Amin Bapak Ibu Saudara Coba jarinya digoyang begini Katakan Hati-hati gunakan jariku Ayo semua nyanyi Hati-hati gunakan jariku Karena Bapak di surga Dan netizen semua Hati-hati gunakan jarimu Nah jarinya boleh dipakai Untuk tepuk tangan Amin Amin Tapi ada disini beberapa Om Tante Instagram itu apa Oh blessed are you God bless you Saya loh Gak kesenangan apa Follower apa Saya masuk ke social media Terpaksa Karena akun saya dipaksa Dipakai untuk minta pulsa Ya ampun Masa saya semurahan itu Pinjam uang segalanya Saya masuk itu terpaksa Kok ada orang itu stress Gara-gara followernya Tidak di like Apa aduh hidupmu gak semurah itu Kelola aja hidup anda Anda akan jadi gagah perkasa Bukan di dunia maya Amin Amin Nasihat papa mama Om Tantanya Sekarang kita lihat Dia cari nasihat Sama siapa Nah kita baca Tapi ia mengabaikan Nasihat yang diberikan Para tua-tua itu Lalu ia meminta Lalu ia meminta nasihat Pada orang-orang muda Yang sebaya dengan dia Empat satu Dibilang orang muda Maksudnya apa Ini bukan pujian Coba renungkan Berarti mereka itu Spiritnya yang muda dan salah Alias berfoya-foya Dan pestapora Ini semua adalah Anak-anak pejabat Zaman itu yang suka Dugam Dia tanya sama mereka Meminta nasihat Pada orang-orang muda Yang sebaya dengan dia Dan yang mendampinginya Bukan di pemerintahan Mendampinginya di van Bukan pemerintahan Katanya kepada mereka Aduh ampun-ampun Ini orang cari hikmat Di tempat yang salah Hikmat itu Tidak bisa ditemukan Di tempat yang salah Pahami ini Hikmat selalu ditemukan Di komunitas Allah No wisdom out there Just knowledge Cuma pengetahuan Anda harus tahu Hikmat itu dimana Itulah sebabnya Yang butuh gereja itu kita Bukan gereja butuh kita Saya butuh anak saya ke gereja Itu saya yang butuh Anak saya ke gereja Bukan gereja yang butuh Anak saya Coba bayangkan Kalau anak-anak saya Tidak bisa mendapatkan Hikmat Tuhan Di dalam gereja Lewat anak-anak muda Gerakan anak-anak muda Berbahagialah gereja Berbahagialah keluarga Yang anaknya pergi ke gereja Yang mengutamakan anak-anak muda Saya tidak promosikan Mawar Sharon dalam hal ini Meskipun Mawar Sharon begini Saya begini justru tantangan Buat semua gereja Untuk utamakan Jangan jadikan sekolah minggu Atau apa namanya Bagi kami Eagle Chiefs gereja Anak-anak kecil Jangan nomor 2 Kan anak-anak Setiap usia itu berharga Dan itu jemaat Tuhan Oh kalau dengar gini Harusnya jaringnya dipakai Untuk tepuk tangan Oh God Dia salah Dia tidak punya adres Alamat yang tepat Untuk cari hikmat Ketika dibutuhkan Makanya Masmur 127 Berkata Penuhkan dulu pelurumu Tabungmu itu dengan Anak panah harus penuh Supaya nanti kalau butuh Ambil 1, 2, 3 Tidak pernah habis Dan tidak pernah salah Itulah pentingnya Komunitas ilahi Seperti payung Sedia dulu sebelum hujan Jangan datang cari gereja Kalau sudah ngos-ngosan Cari gereja Waktu masih bisa berjalan Tidak lelah Berlari Tidak pingsan Ya tentunya Kalau anda pingsan Juga gereja akan Pungut anda Gereja bukan ICU Bukan UGD Gereja adalah tempat Besi menajamkan besi Bukan konflik Manusia Memberi hikmat pada manusia Karena Tuhan Come to church Because you need church Because your family needs church Karena anak-anak anda Butuh gereja Karena anda butuh gereja Sama-sama butuhnya Dia tidak tahu harus kemana Saya tunjukkan ya Mereka ini Pasti nasihatnya Keluar dari pengaruh alkohol Ada bau alkoholnya Dalam nasihat itu Tidakkah anda lihat Saya buktikan Ini dukem semuanya Orang-orang Anak-anak pejabat yang rusak Zaman sekarang lebih baik Zaman dulu Ya ampun Kan banyak Yang seperti itu Yang kaya-kaya Yang papanya yang kaya Bukan mereka Tapi mereka yang hamburkan hartanya Ayat 9 katanya Kepada mereka Apakah nasihatmu Supaya kita dapat menjawab Rakyat yang mengatakan Kepada aku Ringankan tanggungan Yang dipikulkan kepada kami Oleh ayahmu Sambil tangan Memegang soju Lalu orang-orang muda Yang sebaya dengan dia itu Berkata Ini belum lagi Nasihat soal pacaran Uh pasti gak keruan Beginilah harus kau katakan Pada rakyat Yang telah berkata Kepada mu Ayahmu Telah memberatkan Tanggungan kami Tapi engkau ini Berilah keringanan kepada kami Beginilah harus kau katakan Pada mereka Coba lihat Alkohol in action Kelingkingku Lebih besar Daripada pinggang Ayahmu Ayahku Hah This is so absurd So crazy Fongkwang Gila Mana ada nasihat gitu Kelingkingku ya Lebih besar Dari Kelingking itu ini kan Betul Kelingkingku Lebih besar Daripada pinggang Ayahku Saya besar Dengarkan cekikikan Tertawaan Daripada teman-temannya Semua Dengan memegang Vodka Hahaha Dalam terang Sinar redup-redup Dunia gemerlap Sambil wanita Di kanan-kirinya Hahaha Beritahu aja bro Kelingking lu itu loh Lebih gede Daripada 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 pinggangnya Papa lu Daripada pinggangnya Kalau bahasa Jakarta apa Daripada pinggangnya Nyokap Bedanya apa Bokap Ya Daripada Ini loh Kelingking lu Lebih gede Daripada Lebih tebel Daripada pinggangnya Bokap Loh Do you see anything Do you sense anything abnormal Dalam nasihat itu Ini pembicaraan orang yang lagi high High in In spirit Mungkin yang dia minum betul-betul adalah Wine Vodka and spirit Tidak kebetulan ada salah satu jenis alkohol Namanya spirit Memang spirit Kelebihan jadi spirit Bukan cuman social drinking Bisa lihat gak ini mungkin pengaruh narkoba Ngomongnya ngawur nih Tapi dasar Ngawur ketemu ngawur yang berjabat tangan Karena Rehabem memang putus asa Gak tau mau apa Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat Tapi aku akan menambah tanggungan kamu Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk Aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi Saya mikir Ini vitamin E ini Add done Saya baca gini This is so absurd Saya bilang Tuhan aku gak percaya Alkohol dari dulu sudah ada Oh dari zaman Nuh kok dia sudah mabuk Tentunjukkan ketelanjangannya Ini dia minum fermentasi Dia cium bau lem atau apa Saya gak tau Tapi kan raja ini Ini high nih Ini high Pada hari lusanya Datanglah Yerobem Dengan segenap rakyat pada Rehabem Seperti yang dikatakan raja Kembalilah kepada aku pada hari lusa Tau gitu suruh hari itu aja Ngapain lusa kalau dibuat dugem gini Sama saja malah lebih parah Dari sebelah sana sudah semakin curiga Dari sebelah sini semakin kelules Tidak tau mau ngomong apa Tau gitu ngomong aja di tempat Ada hal tertentu Kalau diulur malah justru lebih buruk Nanti saya tunjukkan lagi Apa yang harusnya diulur Dia malah tergesah Nah ini orang jadi gila Semua indah pada waktunya kan Kalau hati kita salah Semua salah pada waktumu Raja menjawab rakyat itu dengan keras Ayat 13 Raja menjawab Rakyat itu dengan keras Jadi pemimpin jangan keras Atau lebih tepatnya Pilih-pilih atau pilah-pilah Untuk apa Seperlunya Keras Kalau kita gak keras juga salah Kalau kita amankan Kalau kita Kalau kita tidak memberi rotan pada anak Ketika dia membutuhkan Kita gak mencintai keturunan Oh no 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 Tetapi dia keras Tidak pada waktunya Dan bukan pada purpose Atau tujuannya Yang menjawab rakyat itu dengan keras Dengan emosi dia jawab Dengan ngamuk dia marah Padahal Padahal umatnya Tidak masalah Ngomong baik-baik Tapi emosinya Memecahkan seluruh kerajaan itu Ya Kenapa rehabiam sekuat itu Anak muda umur 41 Semata-mata Karena posisinya Ini kalau Dau tahu Sedih dia Di sorga Itu cucukku Kayak gitu Kelakuan Salomo memang salah Tapi dia bertobat Tulis kita pengkorban Kalau Salomo tahu Bangkit dari kubur Dia pasti akan hajar Anak ini Tapi dia mau hajar Dia akan bilang Papa gak pernah ajar Aku kok mau hajar Salomo gak akan jadi Dia kembali mati Ingat dalam kata Menghajar Jangan hajar anak Kalau gak rela Menghajar Ada kata Ajar dalam hajar Jadi jangan hajar Kalau gak mau ajar Makanya itu Anak yang kurang ajar Disebut kurang diajar Mengerti maksud saya Salomo juga gak bisa Apa-apa Alias Bohat Gak bisa apa-apa dia Ayat 14 Ia mengatakan kepada mereka Menurut nasihat orang-orang muda Ayahku Telah memberatkan tanggungan kamu Tapi aku akan Menambah tanggunganmu itu Ayahku telah mengajar kamu Dengan cambuk Aku akan mengajar kamu Dengan cambuk Yang berdiri besi Terlalu banyak Nonton film-film Kekerasan gangster-gangster Hongkong Jadi raja Tidak mendengarkan Permintaan rakyat Sebab hal itu Merupakan perubahan Yang disebabkan Tuhan Supaya Tuhan Menepati firman Yang diucapkannya Dengan perantaran Ahia orang Silo Kepada Yerobeam bin Nebat Setelah seluruh Israel Melihat Bahwa raja Tidak mendengarkan Permintaan mereka Maka rakyat menjawab raja Bagian apa Kita dapat Daripada Daud Kita tidak Memperoleh warisan Dari anak isa itu Mereka tidak Sengamuk ini Mereka di Pelatuk Atau Di Di Peletik Apa Apinya itu Dinyalakan Oleh emosi Rehabeam Orang di posisi Kepemimpinan Papa Contohnya Suami Atau apa Apa saja Itu di posisi Yang mudah Untuk Menyalahkan Baik api Kebangunan rohani Api roh kudus Atau api Yang salah Apapun juga Bisnes juga sama Kemungkinan besar Dalam bisnes Kalau kita masalah Yang bertubi-tubi Tidak selalu menghakimi Apalagi menghakimi Diri sendiri Tapi bisa evaluasi Mungkin ada beberapa Masalah yang keterusan Yang semakin hari Semakin terminal Artinya semakin hari Semakin parah Itu bisa jadi It goes back to you As a leader Bisa jadi Gak selalu Tapi ini Bukan kata Tuhan Ini adalah Observasi saya Yang patut dipertimbangkan Lewat pengalaman Ke rumahmu Hai orang Israel Uruslah sekarang rumahmu sendiri Hai Daud Maka pergilah Orang Israel Ke kemanya Sehingga Rehabeam Menjadi raja Hanya atas orang Israel Yang diam di kota-kota Yehuda Ayat 18 Ini yang saya maksud tadi Harusnya menunggu Malah tergesah Yang ini Harusnya dia suruh Harusnya dia kembali lusah Bukan suruh kembali lusah Harusnya dia kembali Untuk masalah itu lusah Kemudian Raja Rehabeam Langsung ini Mengutus Adoram Adoram Yang menjadi kepala rodi Tetapi seluruh Israel Melontari dia Dengan batu Sehingga mati Bahkan Raja Rehabeam Hampir Hampir Gak bisa menaiki keretanya Untuk melarikan diri Ke Yerusalem Demikianlah mulanya Orang Israel Membrontak terhadap Keluarga Daud Sampai Hari ini Segera sesudah Seluruh Israel Mendengar bahwa Yerusalem sudah pulang Maka mereka Menyuruh Memanggil dia Kepertemuan jemaah Lalu mereka Menobatkan dia Menjadi raja Atas seluruh Israel Tidak ada lagi Yang mengikuti Keluarga Daud Selain daripada Suku Yehuda saja Kembali Ayat 18 Siapa yang raja utus Coba perhatikan Kemudian Rehabeam Mengutus Adoram Adoram Ini siapa Yang menjadi Kepala Rodi Kepala Rodi Adalah kepala Kerja paksa Perhatikan Kalau hati orang salah Keputusannya Akan salah pula Karena harusnya Yang dia kirim Adalah tua-tua Dia kirim Adoram Kepala Rodi Kerja paksa Pemimpin yang reaksional Akan salah Utus orang Dan salah kebijakan Karena itu Penting sekali Untuk Anda Tahan kaki Ketika kita emosi Atau ketika kita Bingung cari Wajah Tuhan Dia kirim Adoram Dibunuh Dan dihakimi Masa Ternyata ini terjadi Bukan cuma di Indonesia Dibunuh Dan dihajar Dia Oleh masyarakat Di jalanan Mati Seketika Hampir-hampir Rehabiam Juga kena Nah iyalah Ya iyalah Masa orang Dalam kondisi sensitif Dikirim Ketuanya Kerja Rodi Gimana Sensnya Mungkin Rehabiam Sudah gak pake otak lagi Atau mungkin Tempatnya Sudah terbelah otaknya Otak kanan Dan otak kiri Sudah gak mikir Pake kepala Pake lutut Dia Bukan Bukan karena Dia bodoh Rehabiam Ini Bangsawan Dia dididik Dalam segala Hikmat Hikmat Israel Hikmat Hikmat Mediterania Hikmat Hikmat Timur Tengah Ini orang Pinter nih Pangeran Bijaksana Gak ada hubungan Dengan kepintaran Orang Orang pintar Bisa jadi Bodoh Tertangkap Dalam kepandainnya Tapi Orang Yang tidak Berhikmat Menurut Standar dunia Bisa dipakai Untuk mempermalukan Orang-orang Yang merasa Dirinya pintar Tuhan lah Ahlinya Memilih Orang biasa Menjadikan Bijaksana Berikan tepuk tangan Ini saya Ini salah Orang ini Ngawur Dari sini Kita pelajari Sesuatu Komplikasi Apapun juga Dalam kehidupan Pekerjaan kita Selalu terjadi Di langkah kedua Tidak pernah di langkah satu Our God is merciful Dia selalu di langkah dua Tidak pernah Di langkah Komplikasi Tidak pernah terjadi Di langkah pertama Jadi reaksi Seorang pemimpin itu Yang akhirnya Akan menentukan Hasil akhirnya Menurut saya Memang ini ada Daulatan-kedaulatan Allah Memang Tuhan Berkehendak sih Tuhan sudah berfirman Kepada Yerobiam Tuhan sudah berfirman Pada Salomo Ketika dia menyembah berhala Memang ada cerita Faktor X-nya Tetapi Kalau secara manusia Kita observasi Harusnya Kalau Rehabiam Tidak bereaksi Dia reaksi Tidak reaksional Dia bijaksana Seperti Daud Ngkongnya Menurut saya Kerajaannya Tidak akan pecah Diputukan Dua sisi Untuk bertinju Dia bukanlah Seorang pemimpin Yang Pemimpin yang Dia bukan Pemimpin yang Mengumpulkan Tapi yang Menghamburkan Saya tidak bisa Ekspektasi lebih Sama seorang Party Boy Seperti dia Kita lihat lagi Ayat 21 Ini juga Harusnya nunggu Ini harusnya Dia lusa lakukan Dia langsung lakukan Ketika Rehabiam Datang ke Yerusalem Ia mengumpulkan Langsung Tundak babi ibu Belum mandi dulu Ia mengumpulkan Segenap kaum Yehuda Dan suku Benyamin 180 ribu Teruna yang sanggup berperang 180 ribu Tidak main-main itu Yang sanggup berperang Untuk memerangi kaum Israel Dengan maksud Mengembalikan kerajaan itu Kepada Rehabiam Anak Salomo Ini saya baca Ini saya berkata Ya ampun Ya ampun Masih saja Masih saja Harusnya dia nunggu Jangan seperti ini Terburu Tapi Tuhan itu Baik sama bangsa Israel Kita lihat ayat 22 Sampai ayat 24 Saya selesai Tetapi datanglah firman Allah Kepada Semaya Abdi Allah demikian Katakanlah kepada Rehabiam Anak Salomo Raja Yehuda Dan kepada Segenap kaum Yehuda Dan Benyamin Dan kepada Selebihnya dari bangsa itu Datang Firman kepada Seorang Nabi Semaya Namanya Beginilah firman Tuhan Jangan kamu maju Dan jangan kamu perang Melawan saudaramu Orang Israel Pulanglah Masing-masing ke rumahnya 180 ribu Sudah kumpul Jadi betul-betul Rehabiam tidak buang waktu Dia datang gak mandi dulu Gak makan dulu Langsung kumpulkan 180 ribu Sama Tuhan Suruh pulang semua Sebab akulah Yang menyebabkan hal ini terjadi Maka mereka A bit too late Sedikit telat Saya baca ini Agak sedikit Hati saya itu Seperti 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 air terjun Kayak jelok Seperti anjelok Begitu Seperti jatuh Hati saya itu Aduh Tau gitu Maka mereka Mendengarkan firman Tuhan Dan pergilah mereka pulang Sesuai dengan firman Tuhan itu Namun sedikit Terlambat Sudah ada yang melayang Kalau anda Akhirnya Toh pasti taat Kenapa gak taat Dari depan aja Dan menyelamatkan dirimu Dan diri kita Daripada rasa sakit Yang gak perlu kita alami Tidak perlu Berjatuh korban Bukan Banyak orang itu Datang counseling pernikahan Itu sudah babak belur Pernikahnya Kenapa gak datang Egonya gengsi Nanti pendeta tau Nanti gembala kita tau Nanti koyo tau Nanti gimana Dan sebagainya Lebih baik Kalau ujungnya Toh harus ditangani Lebih dini Lebih baik Di dunia medis juga sama Kedokteran Segala sesuatu Yang kedengaran Stage pertama Itu masih Mendingan Kalau kita tahu Ujungnya Toh kita harus ditolong Carilah pertolongan Di langkah-langkah awal Kalau kita tahu Ujungnya Kita pasti harus bertobat lagi Kenapa harus berdosa Kalau kita tahu Ujungnya Kita harus taat Kenapa sekarang Kita tidak taat Tahu gini Ayat ini Dibalik Di fasal 12 Ayat 1 Dibalik gitu Maka mereka Mendengarkan firman Tuhan Maka rehabia Mendengarkan firman Tuhan Maka rehabia Mendengarkan tua-tua Maka rehabia Mendengarkan nabi Maka rehabia Gak jadi Gak ada ini semuanya Bagian apa kita dapat Daripada Daud Kita gak perlu Warisan Ke rumahmu Israel Urus sendiri rumah sendiri Urus rumahmu sendiri Hai Hai Daud Gak ada begitu-begituan You're gonna save yourself Some unnecessary pains in life Kita bisa menyelamatkan diri Daripada Daripada sakit Yang tidak perlu Dari pukulan Yang tidak harus Kita lalui Atau kita alam Yesus berkata Firman Tuhan berkata Kitab wahyu juga Setiap lutut Akan bertelut Setiap lidah Akan mengaku Kalau kita ujungnya Harus bertekung lutut Sama Tuhan Gak peduli siapa kita Semua akan bertekung lutut Kenapa gak sekarang Sujud menyembah Malah justru dapat Berkat Tuhan Daripada dapat Hukumannya Kalau kita tahu Ujungnya Kita harus menyerah Kalau kita tahu Selingkuhan ujungnya Suatu hari Kita harus pilih Kalau kita hari ini Selingkuh Kita tahu Suatu hari Kita akan menyesal Di ranjang kematian kita Dan berkata Sorry ya nak Pada anaknya Jika lu bukan dengan istrinya Kalau istrinya masih hidup saat itu Kenapa selingkuh Kalau kita tahu Bahwa ujungnya Kita harus melayani Tuhan Kenapa harus tunda Sampai dipukul dulu Orang bijaksana Tidak perlu Terlambat Tidak perlu terlambat berkat Orang berhikmat Tidak perlu dipukul dulu Baru datang kepada Allahnya Belajarlah dari Daud Bukan dari Rehabiam Jadilah pemimpin yang baik Bukan yang bebal Dimulai dengan Jadilah orang Yang mau dipimpin Tuhan Dalam kehidupannya May God bless you Mari kita semua bangkit berdiri Haleluya Thank you Jesus Oh haleluya Lord Jesus thank you Jadikan kami semua Pemimpin-pemimpin Yang takut akan Tuhan Orang-orang Kristen Yang punya kehidupan Rohani yang benar Di dalamnya Thank you Tuhan